Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang kelayanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan. Didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkas setarahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada upacara pembukaan Pekan Ilmiah Maha Siswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2020. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tawhid, sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Yang terhormat Pimpinan OCT Cabang Bungkulu, yang kami hormati Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tere Aderempas, dan seluruh peserta, serta penelitia bahkan Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, perkenalkan saya membaca sesuatu acara pembukaan pada pagi hari ini. Pembukaan, mari kita buka acara ini dengan mengucap lafas basmala. Selanjutnya, tilawa yang akan dibawakan oleh virus kepada saudara virus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aw thema. Al-Lamal kur'an Khalqa al-Insan Al-Lamahul bayan Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 kemudian mungkin itu saja saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya sebutan dari gubernur mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis yang hari ini berhalangan dan akan diwakilkan oleh kepada wakil wakil gubernur mahasiswa fakultas ekonomi bisnis kepada saudara Indrawan Jayaputra dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmatnya kita masih diberi nikmat kesehatan dan segala nikmat yang kita terima dalam kondisi pandemi pada saat ini serta salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita haturkan kepada nijikan kita Nabi Muhammad Nabi Pelindung Umat Nabi Pimpinan Terbaik Panglima Ketika Perang dan Imam Ketika Salat dengan senantiasa berserah padanya dengan ucah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Baik Terima kasih untuk kesempatannya untuk menyampaikan kata sambutan pada hari ini saya mewakili Pak Gubernur yang berharangan hadir karena ada agenda lain yang harus beliau hadiri Pertama yang paling utama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitiaan FBFS yang sudah menyiapkan acara PIM ini yang akan menjadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Kenami dan Bisnis dalam memberikan semangat untuk berkompetisi saling menjaga sportivitas yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kepada orang-orang yang hari ini akan berlomba berkompetisi untuk menguji menguji kemampuannya masing-masing dan membanggakan Fakultas kita yang adalah Fakultas Kenami dan Bisnis dan Kisah Bung Kulu menuju HPB yang maju dan unggul selanjutnya harapan saya untuk peserta pada hari ini karena kita mengadakan perlombaan secara daring ataupun online harapannya teman-teman tetap menjaga semangat sportivitas kejujuran sehingga nantinya tidak ada yang merasa dicurangi tidak ada yang ada kepuasan tersendiri ketika teman-teman bisa menjuarai kompetisi ini dengan hasil yang sportiv karena nilai kejujuran itu sangat tinggi daripada apa yang nanti akan ditawarkan oleh teman-teman karena reward apapun di dunia ini sangatlah kecil nilainya dibandingkan dengan nilai kejujuran itu sendiri oke saya mewakili Pak Gubernur ini langsung dibuka atau bagaimana iya kak langsung kak oke mungkin saya mewakili Pak Gubernur dan segenap jajaran BEM dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim rangkaian acara pekan ilmiah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam rangkap FBFS 2020 resmi dinyatakan dibuka bismillahirrahmanirrahim oke mungkin cukup sekian kata sambutan dari saya dan perlu diingat Pak teman-teman silahkan dijaga kejujurannya dan kesportivitasannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak tidak salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balit Bangka Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan Maka dari itu Jangan lupa pantengin grup OE ya, sebentar lagi akan dikirim linknya Oke Karin Terima kasih